Maka aku akan sebutkan padanya akan setiap akhlak-akhlak yang tercelak Akhlak-akhlak yang tercelak Dengan menghilangkannya Dan aku akan sebutkan dari tiap-tiap satu daripada akhlak-akhlak itu akan definisinya dan hakikatnya Kemudian dia akan sebutkan sebabnya yang darinya akan terlahir akhlak-akhlak itu Kemudian segala yang dapat, aku akan sebutkan segala yang dapat Membinasakan Ya, segala bencana-bencana yang ada diatasnya yang tersusun Kalau kita melakukan akhlaknya Memang kita begitu kalau udah menangis Udah Udah sakit baru sadar Jangan Ya, sebelum sakit kita gak sadar Jangan sampai udah sakit baru sadar Udah di penjara baru sadar Jangan 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 diturutin aja Nah, kalau dibilangin biar ngerti Biar nurut Kalau orang tua bilangin jangan, nah, jangan Guru bilangin jangan, nah, jangan Kalau kamu masih melakukan juga Ini adalah Calon-calon binasa Keciri-ciri orang yang sukses itu yang nurut Kalau ada anak umpama nurut sama orang tua Itu orang tua lega Kenapa? Di hati orang tua ada keyakinan anak ini bakalan sukses Tapi kalau dia ngeliat ada seorang anak Enggak nurut ama perintahnya Ini orang tua sedih Kenapa? Karena di hatinya Ada kekurang yakinan anak ini bakal bahagia di kemudian hari Karena enggak nurut Walaupun semua adalah takdir Allah Tapi kebiasaan itu sudah ada Tanda-tandanya Jadi kalau kalian kepengen jadi orang yang beruntung Sukses Di kemudian hari senang Ikutin apa kata orang tua Apa kata guru Kata guru ini, ini Kata orang tua ini, ini Ikutin Ini yang sukses yang ini biasanya Nah kalau yang kagak nurut Dibilangin Dibilangin Amor orang tuanya Begini Dia begitu Begini Dia begitu Dia begini Dia begitu Enggak nurut Ini begini biasanya enggak sukses Jangan sampai kita begitu Ikutin Apa kata orang tua Apa kata guru Ikutin Begini Begini Agama Yaitu Nabi Ibrahim Disuruh Amor orang tuanya Azhar untuk jual patung Bertentangan Bertentangan Ada orang tua yang kagak benar Merintahinnya Amor orang tua Ada Orang tua kagak benar Ada Nabi Ibrahim Diperintahkan Amor orang tuanya Untuk jual berhala Nabi Ibrahim Pengen patuh Amor orang tuanya Makanya berhalanya Dibawa Tapi Nabi Ibrahim Juga pengen patuh Amor Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan dibawa Ke pasar Tapi dibawa Disimpen Disimpen apa Karena patuh Amor Allah Jadi Nabi Ibrahim Patuh Amor orang tua Patuh juga Amor Allah Jadi kita Kalau begitu Bagaimana Kalau ada orang tua Yang bertentangan Dengan agama Kita harus Menyikapinya Tetap Dengan kebaikan Caranya begitu Caranya begitu Guru yang bilang itu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dibilangin Nama gurunya Gurunya Siapa Merekat Jibril Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau kita Manusia Gurunya Jadi kalau kalian Pengen sukses Ikutin Apa kata guru Apa kata orang tua Sepanjang Pelintar Guru Orang tua Tidak bertentangan Dengan Agama Kalau kamu Turutin Kamu Termasuk Daripada Golungan Orang-orang Insya Allah Aku yakin Insya Allah Orang-orang yang Sungsi Jangan bikin marah Jangan bikin sedih Jangan bikin marah Hati guru Hati orang tua Jangan Bikin beliau Senang Gembira Cukup Bikin hati Beliau Gembira Perintahnya Diturutin Perintah orang tua Kita apa Ngaji Biar benar Itu aja Ngaji Biar benar Senang Untuk orang tua Ngaji Biar benar Benar Patung Senang Duitnya Ya Duitnya Rupiahan Duitnya Puluhan juta Bahkan ratusan juta Itu gak masalah Orang tua Gak pernah Pikirkan itu Gak pernah Gak ada Rasanya selalu Gak ada Yang penting apa Berhasil Anaknya Anaknya Berhasil Guru pun begitu Gak ada Pikiran Yang penting Berhasil Muridnya Gak pernah Mikirin Duit Gak pernah Gak ada Pikiran itu Gak ada Yang penting Muridnya Berhasil Nanti Muridnya Berhasil Gembira Senang Senang Begitu Begitu yang ada Di benak Orang tua Di benak Guru Melihat Anaknya Melihat Anak didiknya Berhasil Apalagi Tambah Anak Anaknya Muridnya Pandai Bersyukur Pandai Berterima kasih Akhlaknya Mulia Masya Allah Senang Cukup Guru itu Membayangkan Apa Dia beramal Guru dapat Berkah amal Muridnya Mengajar Itu guru Dapat Pahalanya Itu doang Masya Allah Allah Gak ada Pikiran Gak ada Gak ada Pikiran Sukses Muridnya Senang Sukses Anaknya Senang Begitu Yang ada Di pikiran Orang tua Makanya Kamu Jadi anak Jadi murid Belajarlah Sungguh Sungguh Jauhkan Apa Yang Dilarang Maksanakan Apa Yang Diperintah Kamu Cintai Itu Kamu Sukai Itu Saya Yakin InsyaAllah InsyaAllah Akan Sukses Nanti Sumbhal Alamati Kemudian Beliau Pun akan Sebutkan Tentang Tanda Tanda Yang Dengan Tanda Tanda Itu Kau Akan Kenal Kemudian Beliau Akan Sembutkan Juga Cara 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 Mengobatinya Atau Mengatasinya Boleh Juga Begitu Yang Dengannya Daripadanya Akan Terbebas Atau Terlepas Setiap Demikian Itu Disertain Dengan Dalil Dalil Ayat Hadis Dan Kau 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 Sahawat Kau Ulama Wallah Wa'alam InsyaAllah Tanda 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 Tanda